Ketua DPRD NTT Anwar Puageno mensosialisasikan dua peraturan daerah pemerintah provinsi NTT tahun 2017 di ruang rapat kantor bupati Nagekeo. Kedua perda itu merupakan perda yang telah dihasilkan pemerintah dan DPRD provinsi NTT. Seperti perda nomor 6 tahun 2017 tentang pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan perda nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kearsipan. Tua DPRD NTT Anwar Puageno mengatakan dengan adanya dua perda ini kedepannya bisa diimplementasikan di seluruh wilayah di NTT. Puageno juga berharap agar dengan adanya perda nomor 6 tersebut bisa mengatasi masalah hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi luar biasa. Dan selanjutnya hasil tersebut bisa dikelola secara maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam sosialisasi tersebut, Anwar Puageno menambahkan DPRD NTT juga mendorong pemerintah kabupaten Nagekeo untuk meningkatkan pengelolaan hasil hutan bukan kayu di kabupaten Nagekeo. Selain itu pada perda nomor 7 tentang kearsipan, Puageno berharap agar pemerintah daerah dapat memandang kearsipan sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Dengan dua perda ini saya selalu ketuluh DPRD berharap agar perda ini bisa diimplementasikan di seluruh NTT. Dan dengan demikian masalah hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi luar biasa di mana-mana di semua kabupaten di NTT punya potensi tersebut itu bisa dikelola secara maksimal yang bisa dirasakan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu hasil hutan bukan kayu, itu hayati baik berupa dari hewani maupun nabadi. Dari Flores, Lider Ismail, Tribrata TV, Salam Tribrata.